Publik mengenal, dari sejumlah pihak yang kerap mengkritik pemerintah, itu selain Fadli Zon, ada juga Roky Gerung. Jadi, Fadli atau Roky? Salam sahabat. Jumpa lagi kita di program The Editors Media Indonesia di awal 2021. Jelang akhir tahun, publik dikejutkan dengan penemuan sebuah pesawat nirawak bawa air, alias Sea Glider, di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Adalah seorang nelayan yang menemukan Sea Glider tersebut pada 26 Desember 2020. Sea Glider tersebut berbahan aluminium, dengan dua sirip berukuran 50 cm, panjang sekitar 2,25 m, serta antena sekitar 90-an cm. Sea Glider tersebut juga dilengkapi kamera. Sontak publik geger. Sebuah akun Twitter pada 4 Januari mengunggah video Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mengaitkan ucapan tersebut dengan temuan Sea Glider. Dalam bahasa halusnya, akun tersebut menarasikan kalau wilayah NKRI diinfiltrasi drone China dan Menhan menyatakan China sebagai negara sahabat. Dalam video dengan logo Kompas TV tersebut, Prabowo memang menyatakan China adalah negara sahabat. Kita masing-masing punya sikap. Kita harus mencari solusi yang baiklah. Di ujungnya saya kira kita bisa mendapatkan solusi yang baik. Saya kira harus kita selesaikan dengan membaik. Bagaimanapun, China adalah negara sahabat, kata Prabowo. Tapi ternyata setelah ditelusuri, video komentar Prabowo tersebut sebenarnya tidak terkait dengan temuan drone. Alias, itu salah. Faktanya, komentar Prabowo bahwa China adalah negara sahabat tidak terkait dengan drone. Video tersebut sebenarnya memperlihatkan tanggapan Prabowo terkait polemik di Laut Natuna. Prabowo mengatakan pihaknya berunding mencari solusi yang terbaik. Video diunggah Kompas TV di kanal YouTube mereka pada 4 Januari, tapi 2020. Sedangkan drone tersebut ditemukan pada 26 Desember 2020. Artinya, video komentar Prabowo yang dikaitkan dengan temuan sea glider adalah salah. Masa kejadiannya sekarang, komentar bisa ada tahun lalu? Tidak masuk akal lah. Itu ibaratnya orang mabuknya sekarang minumnya besok. Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono itu telah memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki asal-muasal dari sea glider tersebut. Dia juga memberi tenggat satu bulan. Sebab di drone tersebut ternyata tidak ada registrasi asal negara. Selain itu, hingga sekarang belum ada negara yang mengklaim memiliki drone tersebut. Jadi, seorang kepala Staff TMI Angkatan Laut itu juga belum bisa memastikan apakah drone tersebut adalah milik Tiongkok. Tetapi, dia mengakui bahwa hanya beberapa negara yang mampu membuat sea glider. Mereka adalah Amerika Serikat, Perancis, Kanada, Jepang, dan Tiongkok. KSL menambahkan sea glider banyak digunakan untuk keperluan survei atau mencari data oseanografi di bawah lautan. Tetapi, dia mengakui alat itu bisa juga digunakan untuk kepentingan industri maupun pertahanan. Sejumlah kalangan memandang pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap temuan sea glider. Semisal, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Lanyala Mataliti itu mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai aktivitas mata-mata atau spionase dari negara lain. Seorang pengamat militer dan intelijen itu juga mengharapkan pemerintah Indonesia segera menetapkan langkah-langkah strategis. Dia juga mengingatkan mengenai Kisruh Laut Cina Selatan. Sehingga, dia menekankan kepada Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Mabes TNI AL untuk tidak boleh memandang remeh hasil temuan tersebut. Jangan sampai konsentrasi menghadapi COVID-19 kemudian mengurangi kewaspadaan nasional terhadap bahaya perang besar di Laut Cina Selatan. Itu kata si pengamat. Nah, yang menarik, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fad Lizon, belum mengomentari mengenai masuknya si Glider Misterius di wilayah NKRI. Padahal, dia adalah anggota Komisi 1 DPR yang memiliki ruang lingkup kerja di seputar isu pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen. Kemudian, bukan rahasia lagi dan harus diakui, Fad Lizon adalah sosok yang kritis. Ia kerap mengkritik pemerintah. Tapi, kritik atau nyinyir mungkin tidak ada bedanya bagi Fad Lizon. Fad Lizon banyak nyinyir seputar vaksin COVID-19 asal Tiongkok, yakni Sinovac. Fad Lizon juga menganggap pembuberan front pembela Islam oleh pemerintah sebagai pembunuhan demokrasi. Menteri Agama Yakut Kolil Komas itu juga dianggap ngawur oleh Fad Lizon terkait makna populisme Islam. Fad Lizon juga mengaku tergelitik untuk mengomentari pernyataan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengenai generasi milenial. Dari beragam konten kritik ataupun nyinyir yang ada di akun media sosialnya, apakah Fad Lizon pernah mengkritik Prabowo Subianto ataupun Gerindra? Bila kita telusuri di akun YouTube milik Fad Lizon, ada konten mengenai Prabowo. Dia memberi judul, Prabowo punya kapasitas untuk memainkan kartu diplomasi pertahanan dengan Amerika. Di konten itu, Fad Lizon memaparkan secara gamblang sejumlah arti taktis dan strategis atas kunjungan Prabowo ke Amerika Serikat. Positif banget. Tampaknya Fad Lizon enggan berkomentar. Ia seperti menutup mata atas kasus si Glider. Untuk persoalan yang menyaret-nyaret nama Prabowo Subianto, nampaknya tidak ada lagi Fad Lizon yang lantang dan kritis. Fad Lizon tidak ada mengomentari mengenai sikap Prabowo Subianto yang secara tegas menyatakan bersahabat dengan Tiongkok atas kisruh di Laut Natuna. Fad Lizon juga tidak ada mengomentari mengenai rencana pembelian alat utama sistem persenjataan atau alutsista dari negara asing. Padahal, kita tahu, Prabowo sangat mengedepankan prinsip kedaulatan bangsa dan wilayah di saat kampanye pada 2014 dan 2019. Saat itu, Prabowo masih berada padapan dengan Joko Widodo. Sedangkan terhadap mantan koleganya yang di Partai Gerindra, Edi Prabowo, Fad Lizon pernah menyarankan untuk mempertimbangkan masukan dan kritik yang baik terkait benih lobster. Hanya menyarankan. Sekali lagi, hanya saran yang disampaikan Fad Lizon pada 17 Desember 2019. Adapun Edi Prabowo ditangkap KPK sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan karena persoalan ekspor bibit lobster pada 25 November 2020. Publik mengenal dari sejumlah pihak yang kerap mengkritik pemerintah, itu selain Fad Lizon, ada juga Roky Gerung. Kita sudah melihat bagaimana kelakuan dari Fad Lizon, lalu bagaimana dengan Roky Gerung. Roky tidak ragu untuk mengulas isu publik pendukung Prabowo dan Sandiaga Uno yang tertipu dengan investasi politik bodong seiring bergabungnya pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno ke Kabinet Joko Widodo. Berbeda dengan Fad Lizon, Roky Gerung cenderung tidak tebang pilih dalam melancarkan kritik. Mulai dari Presiden Joko Widodo, Istana, Pemerintah, Menteri, Prabowo, hingga Sandiaga Uno, itu dia ulas melalui media sosialnya. Perbedaan itu yang mungkin juga dirasakan oleh mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahayan. Ferdinand melalui akun Twitternya menantikan kritik Fad Lizon terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait temuan Seaglider di wilayah NKRI. Ferdinand juga menantang, Bang Fadli apa tidak ingin menambahkan mengenai masuknya Seaglider ke wilayah NKRI ke dalam daftar kinerja buruk pemerintahan. Ia menitikberatkan pada objektivitas kritik dan keberanian yang akan menunjukkan siapa sebenarnya Fad Lizon. Publik disajikan, gaya kritik Fad Lizon atau Roky Gerung. Anda suka yang mana? Pada akhirnya, persoalan gaya kritik adalah persoalan selera. Yang pasti, keberadaan kritik dalam demokrasi adalah baik adanya. Kritik juga menandakan adanya kebebasan berpikir. Perbedaan dengan pikiran umum ataupun kebijakan pemerintah adalah lumrah. Yang jadi masalah adalah bila perbedaan pikiran yang kebang pilih. jadi Fad Lizon atau Roky? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.